Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantjo memprotes pemasangan fotonya di Spanduk di depan posko Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di Solo. Ya, protes itu ia sampaikan melalui akun Twitternya. Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, meresmikan kantor BPN Prabowo-Sandi di Jalan Letjen Suprapto di Solo, Jumat pekan lalu. Sebuah baliho besar dipasang di depannya. Terpampang wajah calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Ada pula foto Ketua Tim BPN Joko Santoso dan Wakil Ketua Tim BPN Rahmawati Soekarno Putri. Sementara di atas baliho terpajang Spanduk dengan wajah Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantjo. Namun Gatot memprotes pemasangan wajahnya di baliho ini. Panglima TNI periode 2015-2017 itu menyatakan keberatannya melalui akun resmi Twitter dan Instagram. Gatot mengunggah tulisannya pada 12 Januari atau satu hari setelah peresmian kantor BPN Prabowo-Sandi. Mengenai berita tersebut di atas dan ada foto saya pada baliho posko BPN Prabowo-Sandi di Solo, saya nyatakan bahwa saya tidak tahu menahu tidak pernah diminta persetujuan atau diberi pemberitahuan baik secara alisan maupun verbal. Untuk itu, saya mohon agar foto saya diturunkan dari baliho tersebut secepatnya. Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyatakan sudah langsung menindak lanjuti permintaan Gatot Nurmantjo. Pak, soal pencatatan foto Pak Gatot itu Pak di Solo, Pak? Ya, sudah kami sampaikan bahwa permintaan Pak Gatot langsung ditindak lanjuti. Sudah diturunkan, Pak Bener ya, Pak? Kita sudah sampaikan permintaan tersebut dan mesinnya sudah diturunkan. Kini, spanduk wajah Gatot sudah tidak terlihat lagi di posko BPN Prabowo-Sandi yang terletak 200 meter dari kediaman capres petahana Joko Widodo ini. Sebelumnya, spanduk dipasang di atas baliho. Petugas di posko melepasnya pada Sabtu pagi. Dari Solo, Jawa Tengah, FND Rois, TV One, mengabarkan. Selamat menikmati.